Jombo Burundi di Candra Baga Bekasi, tim DAS Indonesia, dihiasi pemain luar negeri. Tim DAS Indonesia akan menghadapi FIFA Match Day Mar 2023 kontra Burundi dalam dua kali pertandingan. Di mana lagu tersebut akan berlangsung pada 25 dan 28 Maret 2023. Bahkan dalam squad yang memperkuat tim DAS Indonesia akan diisi oleh pemain yang berkarir di luar negeri. Seperti Sandy Walls, Jordi Ahmad, Elkan Bagot, dan Saint Patinama. Kita sedang usahakan dipastikan mereka bisa saja datang termasuk yang terakhir si Saint Patinama yang sudah disumpah. Elkan Bagot, Sandy Walls, dan Jordi Ahmad juga bisa. Ucap Wakil Ketua Umum PSSI, Zaiduddin Ambali. Dia menambahkan untuk surat pemanggilan akan mulai dikirim ke klub yang bersangkutan mulai selasa 14 Maret. Walaupun secara informal sudah melakukan komunikasi dengan tim mereka. Sementara itu juga disampaikan oleh Zaiduddin Ambali bahwa tim DAS Indonesia dipastikan menjemput Burundi pada FIFA Match Day 2023 di Stadion Patriot Chandra Bagabekasi dan dapat dihadiri penonton. Burundi sendiri dicadwakan akan tiba di tanah air pada 22 Maret mendatang. Burundi sendiri bukan tim yang boleh dipandang remeh karena sebagian besar squad Burundi bermain di Eropa. Burundi bukan tim asal-asalan, 15 pemainnya main di Eropa. Kata pria kelahiran Gorontalo itu. Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Wakil Ketua PSSI Satu Laga, tim DAS Indonesia versus Burundi juga berlangsung setelah ibadah Tarawih. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu yang sedang beribadah puasa. Di siksa tiga event besar, kondisi lapangan SUGBK memburuk. SUGBK merupakan salah satu dari enam venue yang ditetapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. Turnamen bergensi dunia tersebut akan dikelar di Indonesia mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Bisa dibilang jadwal turnamen tersebut sebagian dekat. Persiapan di segala aspek pun digebut pemerintah demi menyukseskan gelaran tersebut. Akan tetapi kondisi lapangan di SUGBK malah memprihatinkan. Kondisi lapangan SUGBK rusak setelah disiksa tiga event yang digelar berdekatan. Yakni turnamen mini menghadapi tiga negara yang mana seluruh pertandingan pada turnamen itu digelar di SUGBK. Kemudian konser Raisa dan dilanjutkan dengan konser grup musik asal Korea Selatan, Blackpink. Dimana di konser tersebut puluhan ribu penonton memadati SUGBK untuk menyaksikan penampilan girl band asal Korea Selatan tersebut. Tak heran jika lapangan SUGBK menjadi rusak jelang piala dunia U20. Hal itu turut diakui oleh ketum PSSI Erick Thohir. Dia pun meminta perbaikan lapangan di SUGBK segera dijalankan. Khusus di Stadion Utama GBK, saya sudah bicara dengan Direktur PPK GBK. Apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama-sama. Perbaikan rumput harus segera dijalankan karena kondisi yang kritikal dan juga memprihatinkan. Ini mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia. Ujar Erick Thohir Sebelumnya pihak pengelola Stadion Utama Gelora Bungkano atau PPK GBK menjelaskan mereka bahwa si akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kondisi lapangan. Tentu publik tanah air berharap kondisi lapangan dapat kembali membaik sebelum dipakai untuk gelaran piala dunia U20 2023. Teseh jangka panjang Sintayong berhasil, pelatih Vietnam puji kualitas tim Nars Indonesia U20. Pelatih baru Vietnam Philip Troiser mengakui kalau pemain muda tim Nars Indonesia jauh lebih bagus ketimbang timnya. Hal itu berkaca dari penampilan Vietnam di Piala Asia U20 2023, di mana para pemain mudanya masih ada beberapa kekurangan seperti fisik yang masih kalah jauh dari lawan-lawannya. Berbeda jauh dengan apa yang terlihat di tim Nars Indonesia U20 di Piala Asia. Fisik mereka cukup lumayan berkat pembusatan latihan atau TC yang dilakukan oleh Sintayong. Pelatih Vietnam U20 Hong Antoine juga mengatakan sendiri kalau anak asuhnya terlalu kelelahan di pertandingan terakhir. Menurut pelatih asa Perancis itu Philip Troiser, para pemain muda di Vietnam perlu diberi lebih banyak kesempatan bermain untuk mengembangkan karirnya karena belakangan ini mereka bermain terlalu sedikit, apalagi dengan kelompok pemain muda U20 dan U23. Waktu bermain yang semakin sedikit dan ini benar-benar membawa masalah bagi pelatih Troiser dalam perjalanannya mempersiapkan diri. Mengikuti turnamen besar pertama yaitu SEA Games 32, tulis selama Sohado VN. Liga Vietnam didilai terlalu berat untuk para pemain muda sehingga minim bermain. Tercatat hanya ada dua pemain yang aktif di Liga Vietnam dengan jumlah caps cukup lumayan yakni pantuantai di Vietel dan juga luang duit juang di Danan. Meski begitu, Philip Troiser pun berjanji kedepannya Vietnam bisa mengalahkan tim Nars Indonesia U22. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!